Intro Dalam buku karangan Stephen R. Covey yang berjudul 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif dijelaskan apa saja kebiasaan yang bermanfaat dan efektif untuk mencapai tujuan dan meraih kesuksesan Kita akan mereview satu per satu kebiasaan apa saja yang termatuk kebiasaan efektif Kebiasaan terbentuk karena pengulangan yang terus menerus Sehingga kebiasaan itu pada hakikatnya ditentukan oleh pribadi kita sendiri Kebiasaan bisa diciptakan dan juga bisa dilakukan begitu saja Mula-mula kita membentuk kebiasaan kita Lama-lama kebiasaan yang akan membentuk kita Prinsip inilah yang digunakan Stephen untuk membentuk tujuh kebiasaan manusia yang efektif Untuk mencapai kebiasaan efektif diperlukan paradigma yang utuh dan benar Paradigma seseorang akan mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut bertindak Paradigma yang negatif akan menghambat seseorang Dan paradigma yang positif akan membangkitkan yang terbaik dalam diri seseorang Paradigma itu seperti kacamata Apabila seseorang tidak mempunyai paradigma yang lengkap tentang diri sendiri atau kehidupan pada umumnya Itu seperti seseorang yang mengenakan kacamata yang keliru ukurannya Lensanya akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu melihat segalanya Akibatnya apa yang ia dapatkan adalah apa yang ia lihat Kebiasaan yang pertama adalah Jadilah proaktif Kata proaktif ini lebih daripada hanya sekedar mengambil inisiatif Kata ini berarti bahwa sebagai manusia Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri Perilaku kita adalah fungsi dari keputusan kita Bukan kondisi kita Kita mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya terjadi Orang yang sangat proaktif mengenali tanggung jawab itu Mereka tidak menyalahkan keadaan, kondisi atau pengkondisian untuk perilaku mereka Perilaku mereka adalah produk dari pilihan sadar mereka Berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi mereka berdasarkan perasaan Coba pikirkan Apakah dengan hanya duduk-duduk Anda bisa mencetak prestasi dan mencapai sesuatu Anda tak akan kemana-mana jika hanya diam dalam area nyaman Anda Untuk sukses dalam karir Anda harus lebih proaktif untuk menentukan apa yang ingin Anda capai Lalu mulai menggambar peta yang akan membantu Anda menyusuri jalan menuju capaian tersebut Kebiasaan yang kedua adalah Merujuk pada tujuan akhir Merujuk pada tujuan akhir berarti mengetahui kemana Anda akan pergi Sehingga Anda sebaiknya mengerti di mana Anda berada sekarang Dan dengan begitu Anda tahu bahwa langkah-langkah yang Anda ambil selalu berada pada arah yang benar Pikirkan tentang apa yang ingin Anda capai Jika Anda ingin menjadi kata kala direktur pemasaran Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman Seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapainya Ketika Anda telah memiliki daftarnya Anda akan membandingkan dengan keadaan saat ini Dan melihat gap-gap yang bisa diisi untuk menuhi kualifikasi seorang direktur pemasaran Selalu mulai dengan tujuan akhir Sesuatu yang Anda inginkan sebagai hasil akhir Baru kemudian Anda akan menemukan atau membuat jalan untuk menuju ke sana Dahulukan yang utama Buatlah daftar pekerjaan yang penting untuk dilakukan setiap minggunya Dan lakukan review harian pada daftar tersebut Selalu utamakan hal-hal yang paling penting untuk dilakukan Stephen Covey menyebutnya batu-batu besar Bayangkan sebuah ember Di mana Anda akan menempatkan batu-batu kegiatan Anda Tanpa membuat daftar batu-batu besar Hal-hal yang paling penting Mungkin Anda akan membuat ember tersebut dipenuhi oleh batu-batu kerikil kecil Masukkan batu-batu besar Anda terlebih dahulu ke dalam ember Baru kemudian batu-batu kerikil Hal-hal yang kurang penting Dengan demikian Pengaturan kerja harian Anda akan lebih efektif Berpikir menang-menang Cara berpikir ini didasarkan pada kekuasaan dan posisi Menang-menang didasarkan pada paradigma bahwa ada banyak untuk setiap orang Bahwa keberhasilan satu orang tidak dicapai dengan mengorbankan atau menyikirkan keberhasilan orang lain Pola pikir menang-menang akan membantu Anda di segala situasi Yang akan membuat Anda memikirkan solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan Di mana setiap orang yang ada di sekitar Anda akan merasa senang Stephen Covey menyebutnya alternatif ketiga Yaitu solusi yang memuaskan semua orang Kebiasaan yang kelima adalah Berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti Kebiasaan ini sangat sesuai diterapkan oleh para pemimpin baik perusahaan ataupun negara Sebelum atasan atau pimpinan merespon situasi tertentu di departemennya Pertama-tama ia harus memahami situasi secara keseluruhan Ketika mereka sudah memiliki pemahaman Mereka akan bisa memikirkan solusi terbaik yang bisa dilakukan Kebiasaan ini juga berlaku di lingkungan kerja dengan rekan-rekan kerja Sebelum Anda melontarkan ide-ide Anda Cobalah untuk pahami ide-ide dan kepentingan rekan-rekan Anda Jika Anda telah terlatih dengan kebiasaan ini Anda akan merasa semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima Anda Wujudkan sinergi Dalam bisnis aturan ini sangat berlaku Sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis Latar belakang yang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam Yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan Kebiasaan yang terakhir adalah Asalah gergaji Kebiasaan ini melingkupi kebiasaan-kebiasaan lain pada paradigma tujuh kebiasaan Karena ia adalah kebiasaan yang akan menjadikan semua kebiasaan lainnya mungkin terjadi Kebiasaan mengasalah gergaji sangat berguna untuk menjaga kesegaran pikiran dan motivasi Anda Selain itu kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Anda Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seseorang yang sedang menggergaji sebatang pohon besar Berjam-jam ia menggergaji tanpa ada kemajuan yang berarti Tapi ia terus saja menggergaji tanpa henti, tanpa hasil dan tanpa menjadari bahwa gergajinya telah tumpul Jika saja ia mengambil waktu untuk mengasah gergajinya Tentunya ia akan lebih mudah dan cepat menebang pohon yang sedang ia gergaji Mengasah gergaji adalah tentang liburan, melakukan hal-hal yang menyenangkan, mengerjakan hobi Dan semua hal yang membantu Anda mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan rutin Anda Terima kasih